Namanya Ke Om Mas. Suatu hari ada seorang janda dan laki-laki, anak laki-laki dia. Dan mereka tinggal bersama-sama dan setiap hari mereka pergi ke hutan untuk mencari kayu untuk memasak dan juga untuk mencari ikan untuk makan. Jadi, janda itu namanya Rondong dan anak laki-laki namanya Joko. Dan suatu hari mereka pergi ke hutan seperti selalu dan mencari kayu. Dan ibu Rondong selalu mencari kayu dan Joko selalu mencari ikan. Tapi hari itu, Joko tidak bisa, tidak ada ikan. Jadi, dia mencari, mencari. Tapi, ya sudah, waktu sudah sore, dia pikir, ah, saya harus pulang. Jadi, saya berjalan pulang, tapi sementara, sementara, berjalan, dia lihat ke om. Dan dia berkata, ah, apa, apa ini? Dan dia lihat, oh, ke om. Dan itu ke om, ke om warna emas. Jadi, dia membawa ke om itu. Dia membawa ke rumah. Dan ketika dia sampai ke rumah, dia, ah, apa, dia dengan e om ke om mas, dia, ah, apa, Dia mencari kata-kata? Jadi, ya, jadi, yang lain harip. Mereka pergi, raki untuk pencangan ikan itu. Tapi, sementara mereka pergi keluar, keong mas berupa dan mengenjali wanita, dan dia, membersi rumah, memasak, makan, makan, enak enak enak, dan lagi, berubah menjadi keong lagi. Jadi, ketika Rondong dan Joko sampai ke rumah, Rondong bertanya kepada Joko, siapa membersih, siapa memasak? Dan Joko menjawab dia, saya nak tahu, tapi jadi mereka hanya makan, tidur, dan itu terus terjadi. Terjadi? Terjadi, ya terjadi. Selama, saya enggak tahu mungkin dua atau tiga hari, dan suatu hari mereka pergi di luar, tapi mereka berhenti, dan kembali, dan menginti dalam rumah. Dan mereka lihat, keum mas berubah, lagi menjadi wanita. Dan mereka masuk dan bilang kepada wanita, siapa? Siapa? Siapa namaku? Siapa? Siapa anda? Dan mereka. Dan mereka.